Gadis ini cantik tapi terlahir cacat. Pria itu menusukkan jarum ke kakinya. Dia segera bereaksi. Kemudian Tiepong memasukkan beberapa jarum lagi. Tiba-tiba gadis itu memuntahkan darah lalu pingsan. Melihat itu semua orang memarahi Tiepong. Saat ini ayah gadis itu yang bernama Pung Sanha datang. Melihat putrinya berhenti bernapas. Dia segera menangkap Tiepong dan ingin membunuhnya. Namun Tiepong mengatakan dia belum mati. Fu Huyen telah berhenti bernapas. Apakah itu palsu? Tiepong mengatakan bahwa dalam kedokteran ada fenomena yang disebut kematian klinis. Tolong jelaskan. Wanita itu memiliki kelainan pembekuan darah. Saya telah membersihkan semua darah di hati dan pikirannya. Ada juga 5 organ lagi. Kemudian menggunakan jarum akupuntur untuk membersihkan pembuluh darah yang membeku. Melihat Tiepong berbicara seperti itu. Dia langsung berjanji. Jika Tiepong bisa menyembuhkan putrinya. Dia akan memberinya 1 miliar. Dia juga akan menikahkan putrinya untuknya. Tapi Tiepong menolak. Karena dia telah mencintai seseorang. Apakah di kota ini ada gadis yang lebih baik dari putriku? Apa yang harus dilakukan sekarang? Apakah kau akan membatalkan pertunangannya dengan keluarga Murong? Itu benar. Jika dia bisa menyelamatkan Fu Huyen. Keluarga Murong bukan hambatan. Tuan Pung An, jangan biarkan dia membodohimu lagi. Dia orang yang tidak berguna. Mereka bersiap untuk mengusirnya. Jangan percaya padanya. Tapi dia sangat akurat. Bertahun-tahun yang lalu, aku tidak tahu harus membawa anakku kemana. Hari ini dia kembali. Tiepong, apakah kau berlaku curang kepada saya? Baiklah, sudah waktunya putri anda bangun lagi. Akhirnya aku bangun. Ayah di mana ini? Aku baru saja menyembuhkanmu. Sekarang kau berdiri dan bergerak sedikit. Jika tidak merasa kehilangan kekuatan. Berarti kau sudah sembuh. Fu Huyen kemudian berdiri dan mencoba berjalan. Semua orang merasa takjub melihatnya. Melihat putrinya sehat. Dia langsung berlutut dan meminta maaf kepada Tiepong. Dia merupakan dewa pengobatan sejati. Saya harap anda bermurah hati. Oke, bangun. Selama anda melakukan apa yang anda janjikan. Semuanya akan baik-baik saja. Perintah diturunkan. Sekarang grup Sanha akan mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Tie. Jika ada yang berani membantu keluarga Tie. Saya pasti akan bersikap dan takkan memaafkannya. Tuan Pung An. Melakukan hal itu akan menyebabkan keluarga Tie memberontak. Tolong pikirkan kembali. Rumah ini milik Pak Tie. Apa yang tertera di atas kertas masih atas nama kami. Ingin membeli. Tapi kami tidak menjualnya. Keluarganya berhutang puluhan juta padaku. Percayalah padaku untuk memasukkan kalian semua ke penjara. Jangan dengarkan dia. Minggir. Semua salahku. Semoga Tuan Pung memberikan jalan hidup untuk keluarga Tie. Rumah ini sudah menjadi milik Tiepong. Coba untuk berbicara kepadanya. Tiepong. Kakek mohon untukmu. Tolong suruh Tuan Pung untuk mengampuni keluarga kita. Sekarang saya mengubah nama belakang saya menjadi Man. Sekarang Anda harus membawa keluarga Tie keluar. Dia adalah anakku. Apa yang ingin kamu katakan? Bu. Jangan bicara lagi. Hormati ibu yang melahirkanmu. Aku bisa membiarkannya tinggal di sini. Sisanya harus pergi. Tiepong. Jangan katakan itu. Berhenti. Atau ibu harus pergi bersama mereka juga. Ayah ini salah semua orang juga. Aku harus terus hidup. Tiepong. Kakek memohon padamu. Itu benar. Kakekmu sudah setua itu. Aku tidak ingin menyerah. Ingatlah bantu aku mengusir mereka. Oke. Jika kalian masih belum keluar. Saya akan melakukan paksaan. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidup putriku. Jadi kami mengucapkan selamat tinggal. Jika kamu butuh sesuatu. Katakan saja padaku. Fuhyun tidak akan pernah lupa. Jika Dung membatalkan pernikahan. Maka saya akan menikah denganmu. Terima kasih. Ayo pergi. Tiepong. Apakah kamu bodoh? Kenapa kau menolak menikah dengannya? Aku ingin kau setuju. Aku tidak serakah untuk uang sepertimu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk anak ibu. Jika ada uang. Maka kau bisa memiliki semuanya. Jika tidak, kau akan dibenci oleh orang lain. Oke. Aku tidak akan memberitahu ibu lagi. Besok aku akan pergi melamar. Harus mempersiapkan pertemuan hadiah untuk keluarga mereka juga. Setelah Tiepong pergi untuk membeli hadiah. Siapa sangka setelah sampai toko. Dia diabaikan oleh staff layanan. Karena melihatnya tidak berpakaian rapi. Mereka merendahkannya. Tiepong terus berjalan-jalan. Kali ini dia menemukan barang sangat bagus. Jadi pergi untuk menanyakan harga. Saya ingin mengambil ketel ini. Pergilah. Toko kami adalah toko barang antik yang mahal. Orang sepertimu tidak bisa membelinya. Bahkan jika kau menjual ginjal. Kau tetap tak bisa membelinya. Maaf saya tidak tertarik dengan puing-puing apapun. Kemas barang itu dan biarkan aku pergi. Itu membutuhkan 4 sampai 5 ribu dolar. Berapa banyak yang akan saya beli. Ini 50 ribu. Ini ratusan ribu. Anda harus menghormati pelanggan. Gesek kartu ini. Ambil kembali kartumu yang rusak. Apakah kamu tidak malu? Jangan merusak reputasi toko kami. Bisakah saya membelinya? Geser kartu untuk mengetahuinya. Chow Thieu datang ke toko kami. Baru saja kembali setelah membeli Louis. Saya akan mengambilkannya sekarang. Semakin mahal harganya. Semakin lebih baik. Biarkan aku mengambilkannya untukmu. Hei. Aku masih berdiri di sini. Wow Tiepong yang miskin ada di sini. Bagaimana dengan milikmu? Tuan muda dari keluarga Chow. Mengapa bisa mempunyai teman miskin seperti dia? Jadi bagaimana Anda mengenalnya? Dia adalah teman sekolah dasarku. Siapa lelucon seluruh kelas? Apa lelucon itu? Biarkan aku mendengar. Ayahnya setiap hari menamparkan ibunya. Benar saja. Saya langsung tahu orang seperti ini tidak akan mampu membeli barang apapun yang ada di toko. Dan berani-beraninya menghabiskan 500 ribu dolar untuk membeli ketel. Jangan terlalu banyak bicara. Saya bahkan bisa membeli toko ini. Apakah tamu? Apakah kau tahu? Di sini barang paling murah berapa? Apakah kau ingin membandingkan siapa yang lebih kaya denganmu? Tapi tidak mungkin. Bahkan kehidupan anjingku saja lebih mewah darimu. Apa yang kau klaim? Upahmu selama satu tahun tidak sebanding dengan uang saku harianku. Chou Sao, jangan bandingkan dengan pengemis ini. Dia hanya tahu cara untuk menyembunyikan sifat miskinnya. Itu benar. Siapa yang punya uang atau tidak? Kita akan mengenalinya segera. Beraninya kau berpura-pura lagi. Saya akan mempertegas. Ambil atau tidak ambil. Saya tidak akan mengambilnya. Anda juga ingin kami melayani Anda. Apakah Anda tak tahu malu? Hubungi bos kalian. Saya akan membeli yang ada di seluruh toko ini. Apa? Membeli semuanya. Apakah kita bisa dibodohi seperti itu? Berapa banyak yang Anda ketahui tentang toko ini? Sungguh memalukan bagi pria sepertimu. Mulutmu benar-benar busuk. Di sana. Jika tidak melihat orang berbicara. Saya akan berkelahi dengannya. Ia berani memarahiku. Kamu harus berlutut untuk meminta maaf kepada pacarku. Chow Tiew. Kamu tidak setuju dengan orang ini. Saya ingin Anda meminta maaf kepada Chow Tiew. Jika tidak. Saya akan memanggil security. Ada apa? Direktur Duong. Orang ini sangat tak tahu malu. Dia mempengaruhi perdagangan di toko ini. Juga mengganggu tamu VIP kami. Saya memperingatkan. Jika sekarang dia tidak berlutut meminta maaf. Saya akan membatalkan kartu VIP yang ada di sini. Tidak akan pernah membeli lebih banyak barang di sini. Dengarkan orang itu. Cepat berlutut dan memohon. Bagaimana jika saya tidak menyesal. Dan tidak ingin meminta maaf. Saya mempertegas kembali. Cepatlah berlutut. Rusaklah kakinya. Lihat apakah dia bisa berlutut atau tidak. Bos itu tindakan kriminal. Apakah kau tak mendengar perintahku? Baiklah jika begitu aku akan memecatmu. Siapa yang akan kau pecat? Toko ini akan dibeli olehku. Dan yang akan dipecat adalah kau. Hahaha. Anda ingin memecat saya? Itu benar. Apa anda gila? Orang miskin itu gila. Kalian berdua jangan terlalu banyak bicara. Aku hanya bertanya padanya. Jual atau tidak? Toko ini pasti seharga 50 juta. Biarkan dia pergi. Apakah kau ingin melihat orang miskin bertindak bodoh? Saya menjualnya seharga 10 juta yuan. Ambil uangnya. Tunggu. Halo Direktur Pung. Ini aku. Aku pergi ke toko barang antik di Jalan Nampong. Aku ingin membeli toko ini. Aku butuh 50 juta yuan. Sekarang tunggulah. Temanku akan datang. Apakah dia tidak terinfeksi paranoid dan delusi? Aku sangat kasihan padanya. Hei kamu dipecat. Cepat pergi. Tunggu. Aku akan membelinya toko ini lagi. Aku akan memberimu setengah dari stok. Jangan terlalu banyak bicara. Kau akan dipecat. Cepatlah cari pekerjaan baru. Jika kau bisa membeli toko ini. Aku akan memakan kotoran. Tunjukkan padaku. Dia mengatakannya sendiri. Jika aku bisa membelinya. Kau harus makan itu. Kita lihat apakah dia memiliki keberanian itu. Hei Tiepong. Mengapa temanmu belum datang? Waktuku sangat berharga. Tidak bisa menyanyiakannya untukmu. Pak Tiepong berapa banyak yang kamu butuhkan? Tidak banyak. 50 juta yuan. Baiklah. Uangnya ada di sini. Ini memiliki 1 miliar sebagai uang saku. Ambil saja. Kata sandinya adalah 6 angka. Dia bertindak begitu banyak. Dan mengatakan saldonya 1 miliar yuan. Siapa dia? Kau tidak pantas untuk tahu. Aku takut itu akan mengejutkanmu. Pacarku adalah wanita dari keluarga Dung yang berpengaruh. Apakah kau mengerti? Keluarga Dung. Saya hanya perlu mengatakan sepatah kata untuk membuat keluarga itu bangkrut. Ia bermimpi. Apakah ada orang seperti Anda? Baiklah. Anda telah berhasil membuatku marah. Keluarga Murong 30 tahun telah hancur oleh perkataanku. Saya akan tunjukkan sekarang. Sudah. Keluarga Murong berhubungan dengan saya. Jangan menyentuh keluarga mereka. Saya mengerti. Sehubungan dengan Tuan Tia. Saya akan memaafkan keluarga Murong kali ini. Dirimu sendiri tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Dung. Baiklah. Haruskah saya mengatakan 50 juta yuan? Coba lihat. Kata Sandinya adalah 6 angka. Lihat. Ambil. Tunjukkan kepada saya. Sebentar. Jangan salahkan aku jika tidak menghormati teman lamaku. Kau merangkat keluar dari sini. Ya ampun. Apa? Memang benar. Ada 50 juta yuan. Tunggu. Mungkin ada 1 miliar. Bagaimana mungkin? Mari kita lihat. Oke. Lalu gesek 50 juta yuan. Kemudian segera pergi dari sini. Aku ingin menunjukkan haknya. Tidak mungkin. Kau hanya anak dari keluarga miskin. Bahkan tidak bisa menghabiskan 1 miliar. Di mana kau mendapatkan begitu banyak uang. Saya mengerti. Meskipun gadis ini cantik. Tapi dia hanya seorang wanita yang tidak berguna. Dan saya adalah tuan muda dari keluarga Chow. Itu lebih baik dari kalian. Tolong dengar. Sekarang toko ini tidak buka. Direktur Duong. Jangan jual toko. Lalu bagaimana? Aku tidak menjualnya. Apakah enak punya uang? Saya tidak akan menjualnya. Keluarlah. Apakah kamu akan melipat gandakan harganya? Toko ini milikku. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Bagaimana jika uang juga tidak bisa membeli apa-apa? Mereka semua hanya berbicara omong kosong. Jika itu masalahnya. Aku akan membiarkan toko ini hancur. Bagaimana pendapat Pak Tiepong? Saya tidak ada komentar sama sekali. Apakah Anda ingin toko bangkrut? Saya Pung Fu Huyen. Direktur grup Sanha. Toko barang antik di Jalan Nampong menjual barang palsu. Pung Fu Huyen. Dia semakin banyak bermain peran. Bahkan Pung Tietu juga berani berpura-pura. Jika dia Pung Tietu. Maka kita pasti akan celaka. Dia palsu. Berani-beraninya meniru karakter berdarah seperti itu. Apakah Anda sendiri pantas mendapatkannya? Halo? Apa? Ini tidak mungkin.